Proses pemakaman Putra Bungsu Wali Kota Jambi Muhammad Fabian Syah dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Di pemakaman Pusara Agung Kota Jambi, hanya petugas saja yang bisa dekat ke lokasi pemakaman. Prosesi pemakaman juga ditandai dengan hadirnya Wali Kota Jambi Carifasya dengan APD lengkap. Sedangkan kerabat, saudara, dan pegawai di lingkup pemerintah Kota Jambi yang datang di lokasi tidak diperbolehkan mendekat ke makam, hanya boleh melihat dari jarak jauh. Jenazah dibawa dari Jakarta menuju Jambi menggunakan jalur darat. Setiba di Jambi langsung dibawa ke lokasi pemakaman. Putra ketiga Wali Kota Jambi ini mehapuskan nafas terakhir di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta setelah mendapat perawatan secara intensif oleh tim medis rumah sakit. Putra Bungsu Wali Kota ini meninggal sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, korban dilarikan ke ruangan ICU lantaran kondisi daya tahan tubuh yang sedang rendah karena infeksi COVID-19. Jumadi, Kompas TV Jambi.